Jadi awal memulai bisnis itu pun Saya benar-benar Tanda kutip Dalam keadaan Dikejar-kejar investor Investor yang mana? Investor bisnis ini? Bukan Sebelum ini Jadi waktu itu Apa itu Mas? Kelas 2 sampai kelas 3 SMA Saya main forex Money game dan semacamnya Trading dan semacamnya Kelas 2 SMA main forex Catat Ini jangan dilakukan Ini jangan dilakukan Kalau mundur lagi ke belakang Investor-investor ini berarti artinya Di convert menjadi hutang pribadinya Mas Bagas? Otomatis Jadi ketika awal mula kan sebenarnya dari jamur Mas Saya itu kenapa kok ketemu jamur kan Karena keluarga basicnya memang jamur tiram Jadi keluarga itu petani-petani jamur Jadi dari situ Ya saya bilang Kalau rumusnya kita lunas hutang kan Yang penting kitanya tenang Kita pasrah Tawakal Tawakal itu kan bukan pasrah dengan keadaan Kita pasrah dengan proses Kita tetap berproses Tapi hasilnya gimana urusan Allah Gak usah nyetir Itu yang kita pasrahkan Kalau keadaan Emang posisiku duit hutang Pak Emang posisiku anak miskin Pak Itu keadaan Dan itu yang gak diperbolehkan Jadi Akhirnya disitu Gimana caranya survive Ya saya list Total tanda ketip Harta yang saya punya Harta disini gak cuma sekedar uang loh Mas Ada keluarga Terus ada keluarga yang kaya Ada teman Ada teman yang kaya Terus ada Partner-partner yang kiranya masih mensupport saya Dan mereka keluarganya kaya Itu juga harta Tapi biasanya kalau kita ngeblank Lupa dengan itu Padahal itu sama Allah udah dikasih ke kita Aset-aset ya Nah harta-harta itu yang saya manfaatkan Bukan uang Bukan materi Jadi Tetapnya di keluarga yang kaya Jadi saya punya om Beliau Om seknya Waktu itu Perhari ketika Tanya Berapa mas Saya kan curhat Tentang masalah ini Oh sudah Ini posisi udah jatuh ya Sudah jatuh Sudah tagi-tagi investor Sudah tagi-tagi ya Oke Nah saya curhat dengan list ini Breakdown Tak list mulai Bapakku Eh bangkrut Ibuku Eh ibu rumah tangga Ya weh lah Aku hanya berharap doa ke mereka Bukan ruai risan dan hartanya List lagi Om Tante Mulit Pak Lita Terus Macem-macem Saudara List Ketemu Lingkuan sekitar Yang Tante-tante Berlebih Ya yang kira-kira Memiliki potensi Untuk bisa membantu Atau support Secara Harta Finansial Secara finansial Ya setemulah Disitu om saya Om saya Dia petani jamur tiram Yang kapasitasnya gede Dan dia punya komunitas Petani jamur tiram Oke Karena saya berpikir Untuk leverage itu Sebenarnya di komunitas Di circle yang lebih gede Dan itu bukan di circle kita Akhirnya Ketemu lah om saya itu Tangkep disitu Oke kok Nganes heram toh Oke sebentar mas Catat ya teman-teman ya Untuk kita Me-leverage Untuk Men-scale up Yang perlu dilakukan Adalah kita Mencari komunitas Yang jauh lebih besar lagi Karena Kalau komunitasnya Di sekarang ini Ya berarti pendapatan kita Seperti sekarang Kalau kita mau pendapatan Yang berbeda Maka kita harus masuk Ke komunitas yang berbeda Dan jauh lebih besar Keren banget Lanjut mas Itu Jadi Ya wes Akhirnya Curhat kan mas Aku posisi Oke Bla 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 Ya wes Makanya Itu ada dokumentik Dokumentasi-dokumentasinya Karena buat laporan itu Oke 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 Kalau Kang Dewa kan Bangkrut mas Gak ada dokumentiknya Kan guys ngeblank Ape kuatnya jual Nah aku gak Menarik 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 Ada dokumentasinya Makanya Sampai usung-usung Jamur tiram Ada semua Terus apa yang dilakukan Dengan jamur tiramnya itu mas Nah Ya Ketika om saya Cargiratik gitu Ya om saya bilang Aku gak bisa bantu Tapi kalau mau Bekerjalah di tempatku Awalnya gitu Jadi jamur tiram Mulai Ya wes mas Habis subuh Mutili jamur Pasar Ngobrol Kardus dan semacamnya Bekerja Bekerja Berarti jadi pekerja Jadi pekerja Oke Dapat komisinya ya Ketika bisa jual ke pasar Komisinya Didapatkan Ketika bisa menjual Barang itu ke pasar Artinya ada Peluang Ketika saya bekerja Lebih giat Ketika saya bekerja Lebih keras lagi Dan lebih cerdas lagi Artinya ada kesempatan Untuk memperbesar Memperbesar Pendapatannya Oke Ya saya akhirnya Dari komisi itu Saya berpikir kan Tapi itu jual jamur tiram Bukan crispy Salah satu investor Saya bilang Kan kita terus Koordinasi Ngasih masukan Malahan Hmm Itulah efek Ketika kita Berani Ayo saya hadapi Jadi kan Tiba-tiba Kita gak tau Padahal gak ada Namanya tiba-tiba Itu sekodarullah Atas izin Allah Mereka Ngasih kode Kenapa jamur tiramu Gak kamu jadikan Jamur crispy Potensi Lebih gede Profit lebih mantap Hmm Oh iya ya Itu ide dari investor Itu dari investor Oke Jadi Oh iya bener ya Ya wes lah Akhirnya Jamur crispy itu Oke Akhirnya Jadilah sebuah brand Sebuah brand Jamur crispy Yang sekarang Jamur crispy itu Terus akhirnya Jalan-jalan Jalan-jalan Ada mas jamur crispynya mas Macem-macem mas Nah Dari jamur crispy itu Akhirnya jalan Dengan berbagai brand lain Hmm Nah kenapa kok bisa Ya balik lagi komunitas itu Saya berprinsip Ketika berteman Saya bersahabat Dan memilih Dua teman Yang pertama Teman pertama ini Yang kaya Secara spiritual Oke Itu wajib Makanya Kalau bisa Saya ikut kajian Gak cuma sekedar peserta Kalau bisa Panitia Biar Bisa terus sama ustad Hmm Jadi ustad kan Biasanya kita sungkaan Sungkem gitu ya Kalau bisa Yo futsal bareng tat Sepedan bareng tat Buat apa Ngokoin spiritual Karena di fase awal dulu Saya gak punya teman spiritual ini Oke Rata-rata yang terkejar Cuma teman dua Teman yang kaya Secara finansial Oke Cata teman-teman semuanya Kalau kita mau Berteman Pilihlah dua teman Teman spiritual Yang kedua adalah Teman secara Finansial Tapi kalau teman kita Kaya finansial Dan kaya spiritual Sejauh lebih baik lagi Ya Di momen ini Tak kuatin spiritual Oke Jadi akhirnya Sekaya-kaya kita Mas Di teman finansial ini Mau gak mau Ketika ngikut Sama berteman Sama teman spiritual Sungkan mas Sepatu naiki Sungkan mas Mobil-mobil Lalu mereka Rata-rata ustad Motor legenda Mereka sandalan jepit Rumahnya sederhana Ya Akhirnya Harta kita Tersalurkan bukan untuk Pribadi Tapi benar-benar untuk Kebermanfaatan Kebermanfaatan Itu di teman spiritual Ini yang mengingatkan Kalau dulu Teman finansial Saya ngejar berapa Saya ngejar ini Tapi kan buat Tidak ada balancing Satu finansial Tapi bisa jadi Ada kekosongan Di hati kita Mas Bagas Hatinya sudah terisi ya Hatinya sudah terisi Terisi Belum mas Oh belum Jum Belum Dan Oke Ini poin penting Catat Mas Bagas Mas Jum Belum Udah ada calon Belum Belum ada calon Oke Kalau mau Ajukan CV Anda Sekarang waktunya PT Bukan CV Oke Terus Di teman finansial ini Saya wajibkan buat Berteman dengan minimal Dua kali pendapatannya Itu di atas saya Minimal Kalau bisa berteman Ya sama 10 kalinya Sama 5 20 kali Kok mau Gini Dengan anda yang miskin Kita mau mencari Teman yang finansial Dua kali Jauh lebih kaya Daripada kita Jauh lebih Pendapatannya Omset perusahaannya Jauh lebih besar Dua kali Daripada perusahaan kita Kok bisa Mereka mau bergaul Dengan kita Komunitas pengusaha Kuncinya Komunitas pengusaha Kuncinya Tempat mempertemukan itu Iya Mau gak mau mas Disana kita bisa ngobrol Kita bisa sarapan Bareng yang Omsetnya 20M Oke Dan mereka kan Ketika ngobrol Tanya gak mungkin Tiba-tiba tanya Omsetmu berapa Iya Apa usahamu Minimal Iya Ketika saya curah disana Saya punya usaha Tapi usaha ini Buat tunasi hutangku mas Nyambung disitu Kok bisa ketemu Dapat hutang Cerita lagi Cerita lagi Cerita ini Reputasi akhirnya Oke Oke Kalau sekarang Sering ditanya gitu Gak bosen Kalau sekarang mungkin Udah nih silahkan Denger youtube saya aja Ceritanya saya disini Kan saya gak di youtube Oh gak di youtube ya Yaudah nanti bagi youtube saya aja Jadi itu Ya berteman akhirnya Yang kita pelajari Itu bukan Cara mereka membelanjakan Oke Kalau kita pelajari Bagaimana cara membelanjakan Mereka bisa beli iphone Luar biasa Tanpa mikir Pleng Nah saya Rata-rata Tanda ketutip Orang Berpendapatan kecil Mereka mikirnya yang disitu Itu Mindset yang salah Menurut Iya Poin penting lagi Yang perlu teman-teman catat adalah Pelajari Bukan Pola Membelanjakannya Orang Kaya Bukan konsumtifnya Oke Yang dipelajari adalah Nah Cara respon terhadap ujian Cara Merespon terhadap ujian Karena mereka Saya yakin Lebih ketipu Biasanya Lebih ketipu Dan lebih besar Oke Oke Itu yang membuat Awalnya Saya ketemu sama Kang Dewa Itu di komunitas Oh Nyambung dengan Sang Dewa Oke Jadi 2015 Waktu itu Kang Dewa Pekadiri Ngisi di tempat tidurnya Mas Dodi Julkiufli Grand Surya Saya jadi Peserta disana Mas Oh Peserta ngobrol Kang Dewa juga ngobrol Sharing kan Ada sesi makan siang Ya woi makan siang Saya sharing Mas aku posisi sekarang Keadaan seperti ini Tapi awalnya Beliau tanya dulu kan Kang Dewa juga Nyeplos Saya juga posisi Punya hutang Mas Mosok sih Pembicara Luar biasa Top Top Punya hutang Ya Mind blowing Tapi bukan hutang Di warung sebelah Terus Kang Dewa bilang Berapa mas Tapi saya bilang 7,7M Mantap Aku yang ngeluas Anda ini 7,7M Tapi kok Masa panggil Gejas Tetap Masa Ngisi dan Sering Apa mindsetnya Apa value-nya Jadi yang kita pelajari Dengan posisi Kang Dewa yang Mas Punya istri Saya gak punya Kang Dewa Punya anak Saya gak punya Kang Dewa punya Mertua Punya keluarga Saya cuma punya Keluarga Belum punya mertua Jadi Disitunya Letak bersyukur saya Oh Oke Saya diberi bangkrut Sama Allah Dalam keadaan Jumlu Belum ada tanggungan Apapun Belum ada sudut pandang Yang harus saya maklumi Dan paham Ya Akhirnya Aku bangkrut Aku Ya ini Waktunya Mendewasakan Apapun Oke Nah Disitu kan Pola pikir Mendewasakan Apapun Termasuk wajah ya Masa Gue Tua banget Visioner mas Visioner ya Visioner Bukan saya tidak mengatakan Anda berwajah tua Seperti statement Anda Bahwa Saya mendewasakan Apapun Termasuk wajah saya Ya Kayaknya visioner Apapun Itu mas Jadi Awal mulai ketemu disitu Dan akhirnya nyambunglah Beberapa tokoh yang lain Oke Pada saat Kang ngobrol sama Kang Dewa Menceritakan Mas Bagas punya hutang Dan Kang Dewa Responnya Oh iya saya juga punya hutang Pelukan gitu Oke kita sama Oh Ya sabar Ayo fight Oh gitu Gak apa-apa Aku aja Masih bisa gitu Oke Ada harapan kok Aman Ya wis Cuma sekedar ya Tukeran WA gitu Gak ada Ngomongan tentang partner Dan semacamnya Oh belum ada itu Belum 2015 Oh 2015 Oke Kang Dewa pun Masih buku Kalau gak salah waktu Buku 30 hari jago jualan AC Cooperating Sama Blackberry 100 juta 7 kesalahan fatal Itu Seminarnya Tapi Tembus 100 juta Lewat BBM Itu yang titik balik Ketemu Ini aku caraku Bisa survive Dan lunas utang Ini caraku Bisa survive Ini caraku Bisa survive Meningkatkan penjualan Meningkatkan sales Meningkatkan pendapatan Bukunya Atau ketemu Kang Dewanya Yang dimaksud Ketemu Kang Dewanya Kang Dewa Juga otomatis kan Ketika ikut sharingnya Stalking kan Iya Apa-apa Buku-bukunya Oke Dan yang menjadi wasilah Itu ya 100 juta Tembus Oh Yang menjadi jalan Kliknya Bagi Mas Bagas Adalah Tembus 100 juta Melalui Blackberry Buku ya Bukunya Ya Teman-teman Teman-teman Gak usah cari bukunya Karena hari ini Gak relevan lagi Gak relevan Tapi karena Kenapa Kok saya milih itu Yang pertama Saya udah gak bisa Main dimanapun Kecuali itu Oke Mas Bagas Gak bisa main dimanapun Di sosial media Kecuali Di sosial Chat Social chat Private chat Orang lagi kan Chat aku Nek sosmed Mas Aku nge-upload Peluang reseller Dibuka Wah langsung Comment Berit Loh 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 Gak ada jualan Hujatan Susah Gak ada jualan Adanya hujatan Menarik Ini saya heran ya Dari tadi Pilihan-pilihan Kecuali Mas Bagas Ini kok menarik sekali Tapi kok belum ada Yang closing Menjadi istri Ini yang salah Dimana Saya gak tau Yang salah di waynya Yang salah di waynya Kan dimulai dari way Belum menemu waynya Belum menemu waynya Mengapa harus menikah Enggak Menikah sekarang Menikah hari ini Kenapa harus menikah Tau Tapi kenapa harus menikah hari ini Itu belum Mengapa harus menikah hari ini Mas Bagas belum punya waynya Jadi teman-teman Yang merasa ingin menikah Dengan Mas Bagas Salah Oh salah ya Silahkan majukan Leusnya Se-23 loh Matlinya Berupa waynya Kenapa Mas Bagas Harus menikah hari ini Insya Allah Anda akan diterima Menjadi istrinya Kalau gak karyawan CS Aku putus Oh gini Funnelingnya lewat Karyawan CS dulu Itu maksudnya Iya bener Jadi buat Buat apa Oh saling kenal Ospek gitu ya Oh silahkan Ini bisa menghasilkan Luang gak sih Silahkan jadi karyawan CS Nanti Mas Bagas Akan melakukan Menseleksi Menseleksi Oke Nah Ya Akhirnya masuk di Ketemu tokoh Ketemu yang tadi Kita bagaimana Biar tahu Respon mereka terhadap ujian Buku apa yang dia baca Youtube apa yang dia tonton Film apa yang dia pelajari Macem-macem kan Film apa yang dia pelajari Selama ini kayaknya Film itu ditonton Tapi kan butuh Dipelajari juga Isinya apa Misal ada Ibro dan Nikmahnya Film apa yang ditonton Mas memang salah ke play Seyalai Kalau sudah diperjelas Oke lanjut Mas Nah Begitu Jadi Nyambungnya Disitu secara Networkingnya Secara finansial Leverage sebenarnya Dari Saya ikut Kak Din Kamar Degang dan Industri Itu Kak Din kan Untuk usia 40 tahun ke atas Tapi Ya enggak tahu Saya punya anggotanya Artanggota Provinsi Bukan Hibmi Saya Kak Din Awalnya Hibmi Karena rata-rata di Hibmi juga Masih Segitu Masalah Atasnya ini apa sih Oke Akhirnya pilih Kak Din Kenapa diterima di Kak Din Mungkin karena Dewasa wajahnya Dan visioner wajahnya Oke Kak Din Usia masuk ke minima 40 tahun Dan Anda Berwajah seperti 40 tahun Silahkan Masih masuk dan mendaftar Dikasih kartu anggota Selamat Mas Ini salaman beneran Ikut Kak Din Mas Ikut Kak Din Oke Karena Kenapa kok milih itu Rata-rata fasilitator Dari Government Itu Didapatkan dari Kak Din Oke Bantuan Apapun itu Oh jadi menghadapkan bantuan Enggak punya uang loh Mas Oke Posisi enggak punya uang Saya enggak punya modal Apapun Untuk beli mesin siler kan Otomatis Butuh modal Aku selomotan lilin dulu Mas Awal itu Selomotan lilin Bahasa Indonesia Kita ditonton seluruh Indonesia Tolong diterjemahkan Kedalam bahasa Indonesia Yang baik dan benar Selamatan lilin Selomotan Selamatan Kan masanya-masanya Aku punya mas selomotan Siler pakai lilin Ya pokoknya lilin Nah ini Anggapasanya ini lilinnya Di beginikan ya Itu Itu namanya Selomotan lilin Entah bahasanya di bahasa Daerah Anda apa Walau alam Pokoknya itu yang dimaksud Dan Misalnya ngadu bumbu gitu ya Balado dan semacamnya Itu pakai toples Tupperware Gitu Itu lakukan Sekurang lebih dua tahunan Dua tahun begitu ya Selamat menikmati 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 ya